Tidak boleh membedakan satu Rasul dengan Rasul yang lain Tetapi ada masing-masing Rasul punya kelebihan, punya keutamaan Dan keutamaan tertinggi adalah Rasul kita Muhammad SAW Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah. Alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa faqadqalallahu ta'ala pilqur'anil kareem. Wahuwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makana muhammadun abak ahadim mirrijalikum. Makana muhammadun abak ahadim mirrijalikum. Walakin rasulallah. Walakin rasulallah. Allahi wa khataman nabi'in. Wa kanallahu bi kulli shay'in alimah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhwati billah rahimahunnaullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Syukur yang tak terhingga. Hari ini kita bersyukur karena Allah pertemukan kembali dengan saudara-saudara kita. Allah berikan kesempatan kita menghembuskan nafas masih terasa nikmat. Dimanapun berada. Apalagi di kota Bogor. Yang suasananya masih sejuk, masih berkah, udaranya masih bersih. Karena bukan hanya udaranya yang memang tidak memiliki hambatan. Tetapi seluruh rongga tubuh kita juga tidak bermasalah. Sehingga udara itu bisa masuk dan keluar dengan baik. Maka dengan syukur ini merupakan satu keharusan dan kewajiban bagi kita. Untuk melakukan ucapan terima kasih dan syukur kepada Allah SWT. Karena syukur yang terbaik adalah pada saat mana kita mengingat siapa yang telah memberikan nikmat banyak itu. Tidak lain adalah Allah SWT. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka sesungguhnya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Yang kedua, kita selalu bersolawat. Tentu solawawat yang tidak kenal, Robi'ul Awal, Robi'ustani. Bulan apa saja kita selalu bersolawat. Karena selawat ini adalah menjadi bagian dari salah satu bukti cinta kita kepada Rasul SAW. Sanjungan dan pujian kata-kata yang tersusun dalam baik-baik kalimat dan syair-syair yang dikumandangkan begitu indah. Sesungguhnya kita curahkan tidak kepada yang lain tetapi kepada Rasul SAW. Yang butir-butirnya kalau kita pahami, kalau kita mengerti, maka ini menggambarkan betapa Allah SWT sudah menghadirkan sosok seorang hamba. Yang kalau bukan karena beliau, tentu Islam tidak akan indah seperti sekarang ini. Yang bukan jika bukan karena beliau, tentu kita tidak akan bisa dan tidak akan pernah menikmati keindahan ciptaan Allah sampai saat ini. Terutama kita perempuan. Maka sangat penting bagi kita untuk selalu menghidupkan-menghidupkan sosok Rasul SAW di saat di era milenium seperti ini. Anak-anak kita, saudara kita sudah banyak kehilangan idola atau mereka beralih idola. Padahal Allah sudah suguhkan kepada kita bahwa tidak akan ada yang mampu menandingi idola di dunia ini kecuali Rasul. Dan mengidolakan seseorang itu punya konsekuensi bukan hanya di dunia. Lihat seseorang kalau mengidolakan orang lain, rambutnya ingin sama dengan idolanya. Ya, padahal belum tentu rambut kuning pirang di idolanya cakep, tapi begitu rambutnya yang pirang. Jadi bermasalah. Lihat seseorang jika mengidolakan orang lain. Tampilannya, pakaiannya, gestur tubuhnya, selera makannya, semua-semua-semua tertuju kepada sang idola. Lihat, bagaimana mata itu yang lahirnya biasa-biasa saja. Berusaha pengen disipit-sipitin supaya sipit kayak sang idola. Muka, bagaimana diputih-putihin supaya bisa putih kayak sang idola. Matanya ingin sipit, mukanya ingin putih. Pengen jadi orang Korea, padahal lahirnya di kereok. Masya Allah. Begitu kuatnya sang idola dalam diri seseorang. Maka betul, kata Rasul. Al-mar'u' man'ahabba. Seseorang itu tergantung kepada siapa yang dicintai. Betul banget. Jadi kenapa? Kenapa degradasi idola, kehilangan idola? Karena figur idola yang sudah Allah abadikan dalam Al-Quran jarang diekspos. Banyak yang tidak kenal. Tidak banyak kita kembali mengulang si roh-si roh nabawiyah. Para ambiya, para salapusoleh, para tabi'in. Yang memang mereka adalah kepanjangan dari riwayat perjalanan Rasul. Kepanjangan dari apa? Duplikat pribadi-pribadi yang mencontoh kepada pribadi Rasul. Belum ada sanjungan, pujian, statement yang dikemukakan oleh Allah SWT. Kecuali kepada Rasul. Bahkan Rasul-Rasul sebelumnya pun tidak. Apa yang Allah sanjungkan? Apa yang Allah pujikan? Dan sesungguhnya engkau Muhammad sungguh sangat memiliki akhlak yang mulia ketinggiannya. Tinggi kemuliaannya. Super tidak ada tandingnya. Nabi siapa? Itu Nabi kita. Betul memang kita wajib mengenal para ambiya. Betul kita wajib mengenal para ambiya sebelum Rasulullah SAW. Bahkan kita tidak boleh membedakan Rasul yang satu dengan Rasul yang lain. Tidak boleh membedakan satu Rasul dengan Rasul yang lain. Tetapi ada masing-masing Rasul punya kelebihan, punya keutamaan. Dan keutamaan tertinggi adalah Rasul kita Muhammad SAW. Di antara para ambiya yang lain. Yang pertama beliau dikemukakan tadi dalam bukodimah ayat yang bunda bacakan tadi. Al-Ahzab ayat 40. Rasul adalah penutup para Nabi. Jadi kalau ada orang depok mengaku sebagai Nabi bertentangan dengan ayat ini. Nanti jika ada orang-orang yang mengaku sebagai Nabi, tentu kuat kita dengan dalil ini. Bahwa tidak akan pernah ada Nabi setelah Rasul SAW. Maka kali ini tema kita adalah Rasulullah SAW. Teladan sepanjang zaman sampai zaman ini tidak bergurir lagi. Tidak akan pernah ada idola selain Rasul SAW. Kenapa? Ayatnya yang pertama tadi, yang kedua Al-Qalam tadi sudah dikemukakan. Karena Rasul SAW dididik langsung oleh Allah. dipantau oleh Allah, dikontrol setiap sesuatu gerak perilakunya, fatwanya, kata-katanya, perilakunya, keputusannya. Sebagai apa? Sebagai prototip ideal buat kita di dunia ini. Coba, sekarang kita mulai untuk melihat kelebihan Rasulullah yang kita katakan teladan sepanjang zaman. Di antara para Ambiya. Cukup banyak kalau kita sampaikan bandingan-bandingannya dengan para Ambiya. Kita sebut saja dengan Ambiya yang Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ada berapa? Sebutkan dari pertama, Nabi Nuh SAW. Kedua, Nabi Ibrahim dulu alaihis. Yang ketiga, Nabi Musa alaihis salam. Yang ketiga, Isa alaihis. Yang kelima, Muhammad SAW. Kita akan bicara dengan yang kelima Nabi saja. Tidak 25. Kalau 25 sampai asar. Supaya lebih menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Yang pertama, Rasul Ulul Azmi itu adalah pilihan Allah di antara para Nabi-Nabi yang lain. Kalau sudah Ulul Azmi, kayak begini, peringkat lima yang ter. Kalau kita sekolah dulu ada sepuluh besar. Masuk enggak sepuluh besar dulu kita? Masuk. Ya, tapi dari bawah. Sepuluh besar. Maka Ulul Azmi ini dipilih lima oleh Allah SWT. Yang pertama, Rasul Ulul Azmi yang pertama, Nabi Nuh. Kenal Nabi Nuh? Kenal. Apa yang paling viral dari Nabi Nuh? Yang paling viral? Kapalnya. Kenapa kapalnya? Apalagi? Anaknya. Tenang saja kalau anak-anak kita agak nakal. Tenang saja. Ada Rasul Ulul Azmi yang diuji dengan anak. Yaitu Nabi Nuh. Makanya beliau dipilih oleh Allah. Nabi Nuh AS. Berda'wah selama 950 tahun. Kalau berda'wahnya 950 tahun. Umur Nabi Nuh berapa? Nabi Nuh itu dalam riwayat memang di bagian, di tafsir-tafsir dijelaskan berusia lebih dari seribu tahun. Kita, umat Rasulullah diberi statement tidak antara 60 dan 70. Jadi kalau ada yang 70 sampai 80, bonus. Ingat, bonus tidak datang pada setiap orang. Namanya juga bonus. Nabi Nuh berda'wah selama 950 tahun. Tetapi hanya sedikit yang mengikuti petunjuk dan ajaran Nabi Nuh AS. Sampai akhirnya kesabaran Nabi Nuh sudah selesai. Dan beliau memohon kepada Allah SWT. Ya Rab. Cukup panjang aku berda'wah. Tapi pengikutnya hanya sedikit. Kalau begitu ya Rab. Musnahkan mereka. dari bumimu yang kau ciptakan dan selamatkan yang beriman di antara mereka. Itu makanya wasilahnya perahu besar. datang perintah dari Allah SWT untuk Nabi Nuh membuat kapal. Apa bedanya dengan Rasulullah? Apa bedanya? Rasulullah tutup usia di usia berapa? Ada yang sudah di atas usia Rasulullah? hati-hati. Rasulullah 63 tahun sudah tutup usia dipanggil oleh Allah SWT. Lalu berapa lama dakwah Rasulullah? 23 tahun dibagi dua periode. 13 tahun di Makkah, 10 tahun Madinah. Itu pun dikurangi lagi. Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40. berarti jauh perbandingannya dengan Nabi Nuh alaihi salam. Tapi umatnya lebih banyak mana? Rasulullah. Kenapa? Ada kuncinya. Kenapa? Apa sebabnya? Ada yang bisa jawab? Dan kiamat setelah meninggalnya Rasul itu 1400 tahun. Jadi bisa dibayangkan aja Nabi terakhir. Kemudian kiamat diperkirakan 1400 tahun setelah beliau. Jadi wajar umatnya pasti paling banyak. Masuk logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini dapat dari Babe Haikal. Ini buli yang penerlumat. Buli ya, ya. Masuk di akal. Masuk logika. Iya. Oke. Sekarang kita diskusi. Ini diskusi ya. Bukannya salah pendapat bulia tadi. Benar. Namanya khutaman Nabi'in. Jadi terus berkembang. Tapi yang menjadi perbandingan kita. Ketika Rasulullah masih ada. Dan Nabi Nuh masih ada. Ini kan perbandingan. Ini perbandingan loh. Iya kan? Jadi Rasulullah. Ini tadi kan kita bicara soal usia. Usia Rasulullah 63 sudah wafat. Da'wah Rasulullah 23 tahun dibanding dengan Nabi Nuh. 950 tahun. Ini pada periode beliaunya masih ada dibandingkan dengan Nabi Nuh. Kalau beliau sudah tiada. Itu mu'zizat lagi. Kenapa? Itulah pemeliharaan Allah. Rasulullah sudah tiada. Tapi umatnya terus bertambah. Jarang ada pemimpin. Pemimpinnya sudah wafat. Pengikutnya masih ngikutin. Orangnya masih ada aja udah dihianatin. Ya. Jadi kalau ada istri. Sudah tidak ada. Masih setia suaminya. Masya Allah. Ini luar biasa. Jangan gitulah. Harus begitu. Ini kan banyak. Istrinya masih ada sudah dihianati. Inilah pemimpin yang spesial Rasulullah. Beliau sudah tidak ada. Tetapi umatnya, pengikutnya terus bertambah. Maka benar kalau itu jawaban bulia. Tapi kalau kita bandingkan dengan periode semasa beliau hidup. Dihitung dengan jumlah waktu dakwahnya. Tentu Rasulullah dalam waktu yang begitu singkat. Berhasil membawa pengikut yang begitu banyak. Dan semua pengikutnya itu. Menjaga ajarannya dikaitkan dengan jawaban bulia tadi. Apa kuncinya? Tidak ada suara. Jawabannya adalah. Karena Rasulullah sabar. Betul? Andai kata Nabi Nuh bersabar lagi. 50 tahun lagi? Berapa tahun lagi? Ya terus, terus, terus dan terus. Tetapi Nabi Nuh berkata. Sudah 950 tahun ya Rok. Sudah selesai. Tapi Rasulullah. Setiap jengkal langkahnya. Setiap ajakannya. Direspon dengan apa? Sakit. Sakit. Perih. Penderitaan. Buli. Penghinaan. Cacimaki. Hina. Semuanya. Bahkan istri. Anak. Semua keluarganya. Ikut imbasnya. Tapi beliau tetap bersabar. Setiap pagi Rasulullah berkata. Kau lu katakanlah oleh kalian. La ilaha illallah. Dari belakang ngikutin pamannya. Diikutin sama pamannya. Apa katanya? Sesungguhnya dia pendusta. Setiap Rasulullah mengajak satu kalimat. La ilaha illallah. Diikuti oleh pamannya Abu Jahal. Bahwa mengatakan. Sesungguhnya dia pendusta. Pendusta. Kira-kira. Kalau orang lihat begitu. Lebih percaya ponakan. Apa paman? Paman. Karena biasanya paman itu. Ya. Ilmunya lebih. Lebih sepuh. Ya. Lebih dituakan. Lebih mengenyam kehidupan. Lebih dulu. Pasti orang lebih percaya. Kepada pamannya. Cuma sayang. Pamannya ini kagak benar. Dan orang-orang tidak melihat itu. Mereka lebih percaya kepada Abu Jahal. Maka Abu Lahab pun ikut. Paman yang lain ikut. Tentu dia lebih percaya kepada Abu Jahal ketimbang. Rasulullah. Anak baru kemarin. Ya. Setiap pagi. Pagi-pagi beliau mengajak. 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 Tapi disambut dengan balasan kebalikannya. Datang. Ke taib. Niatnya mau jiarah ke makam ibunda tercinta. Sekali mendayung dua pulau terlampaui. Sambil berjiarah. Rasulullah. Mengajak orang taib untuk beriman. Tetapi. Setelah mereka tahu. Putri Aminah. Putra Aminah. Kalau berjiarah. Sambil mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah. Hari dimana Rasulullah. Pertama menginjakkan kaki ke taib. Setelah lama tidak berjiarah ke ibunda. Langsung disambit. Bukan disambut. Langsung disambit. Bukan disambut. Sampai pelipisnya berdarah. Saat itu. Dua malaikat yang selalu mengawal beliau. Yang tidak diketahui oleh Rasul berkata. Ya Rasulullah. Perintahkan aku untuk mengangkat dua bukit taib. Dan aku lemparkan kepada seluruh penduduk taib. Akan hancur mereka semua. Kira-kira. Kalau kita. Silahkan. Hancurkan mereka. Sampai ke tulang-tulangnya. Dan jangan tersisa lagi. Ini bedanya Rasulullah. Dengan kita. Ini yang membedakan Rasulullah. Dengan Ambiya Ulul Azmi yang pertama. Apa kata Rasulullah? Jangan. Kenapa? Mereka melakukan itu. Karena sesungguhnya. Fa'innahum layak lamun. Mereka enggak tahu. Kalau aku ini. Nabi dan Rasul. Mengajak mereka kepada kebaikan. Mereka enggak tahu. Kalau mereka tahu. Mereka nyiapin makan. Nyiapin minum. Semuanya. Masya Allah. Merinding kita. Kalau melihat ulama-ulama. Yang lagi dicintai sekarang ini. Baru turun dari mobil. Sudah enggak bisa keluar beliau. Bahkan mobilnya sampai aja. Enggak bisa masuk ke tempat tujuan. Bagaimana Rasulullah? Ini yang bisa kita bayangkan. Rasulullah sabar. Selesai penduduk taib. Kalau pada saat itu. Rasulullah izinkan malaikat. Menimpahkan dua bukit. Hancur semua. Hancur. Akhirnya. Selamat mereka. Kenapa? Karena Rasul. Memaafkan. Rasul bersabar. Atas sikap mereka. Kesabaran yang kedua. Suatu hari. Abu Jahal dan konco-konconya. Ingin melakukan sebuah adegan. Yang bisa menjadi tertawaan semua orang. Mereka bukan hanya berdua. Tetapi juga bawa rombongan. Dari kejauhan di sudut Kaabah. Mereka tahu Rasulullah. Sedang melakukan sholat. Di dekat Kaabah. Lalu Abu Jahal berkata. Siapa di antara kalian. Yang ingin menjadi pemeran utama. Untuk menyaksikan adegan. Yang akan kita saksikan bersama-sama. Untuk meletakkan. Kotoran unta. Di antara. Kaki Muhammad. Pada saat dia sedang sujud. Kalau sujud kan agak lowong ini belakang. Salah seorang sahabat mengangkat tangan. Sahabatnya Abu Jahal. Bukan sahabat Rasulullah. Aku yang akan melakukannya. Senang. Berani kamu. Berani. Walaupun saat itu tidak ada CCTV. Semua mata tertuju ke sana. Bisa mereka bayangkan. Lalu. Bawalah sahabat yang mengajukan diri ini. Ingat kotoran. Kalau habis kurban itu masih diikat. Ada itu pembungkusnya. Ada bu. Kalau Jahal itu langsung dibawa ke pelimbahannya. Lalu dibuang. Nah disemprot. Kulitnya masih dimakan. Padahal itu pembungkus itu. Dan kata yang doyan daleman. Itu yang paling enak. Ia babat. Itu dibawa. Karena masih terbungkus. Tak sambil mengendap-endap. Supaya tidak terdengar suara. Maka. Diletakkan persis. Di bawah lutut Rasulullah. Disitu. Dia berharap. Nanti. Ketika Rasulullah bangun dari sujud. Bisa kedudukan. Kemudian. Pecah. Dan. Bisa dibayangkan. Berantakan. Semua kotoran itu. Di seputar Ka'bah. Inilah yang mereka mau. Mulailah sandiwara ini mereka lakukan. Mereka berbuat makar kepada Rasulullah. Yang mereka tidak sadari. Bahwa sesungguhnya mereka. Telah berbuat makar kepada Allah. Rasulullah tahu. Di bawah kakinya ada beban. Di perlama sujudnya. Allah hadirkan. Putri tercinta. Yang diberi gelar. Ummu Abiha. Datang sebagai penolong. Pas. Mau membawa sesuatu. Untuk ayahnya. Yang sejak pagi. Belum juga pulang ke rumah. Kita katakan saja. Az-Zahra ini. Membawa sarapan pagi. Untuk ayahandanya. Begitu dia melihat. Adegan seseorang. Melakukan makar terhadap ayahnya. Bayangkan kalau itu. Ayah kita. Bayangkan kalau itu. Laki-laki. Yang telah berjuang. Untuk kita. Dan telah mengajak orang. Melakukan kebenaran. Seperti apa. Tercabiknya hati kita. Sebagai anak perempuan. Dan jujur. Yang paling sensitif. Atas penderitaan seorang ayah. Adalah anak perempuan. Yang paling peka. Atas derita seorang ayah. Adalah anak perempuan. Saat itu. Patimah hadir. Dia melihat adegan itu. Bercucuran. Menetes air matanya. Seakan-akan. Sontak kedatangannya. Adalah uluran tangan Allah. Untuk menyelamatkan orang yang dicintainya. Dari fragmen memalukan. Ulah dari skenario. Yang disutradarai oleh Abu Jahal. Dia datang mendekati ayahnya. Dia pindahkan kotoran yang sudah diletakkan oleh. Keroco-keroconya Abu Jahal. Disingkirkan kotoran itu. Setelah Rasulullah sadar dan tahu bahwa. Tidak ada lagi beban di bawah lututnya. Di atas lututnya. Barulah beliau bangkit dari rukunya. Mereka yang nonton. Yang melihat adegan itu. Kaya menyaksikan adegan sepak bola. Sebentar lagi bola masuk gawang. Ternyata tidak masuk ke gawang. Aduh. Bayangkan. Begitulah kebencian. Nyesek. Ternyata. Datanglah pertolongan Allah. Melalui putri yang dicintainya. Begitu Rasulullah menyelesaikan solatnya. Putri tercinta memeluk ayahnya. Duhai ayahandaku. Duhai ayahandaku. Seperti ini mereka memperlakukanmu. Aku tidak bisa bayangkan andai kata. Kotoran ini pecah di bawah lututmu. Bukan hanya badanmu. Bukan hanya badanmu yang kotor. Tetapi seputar ka'bah ini. Bersimbah kotoran unta. Lalu apa kata Rasulullah. Duhai putriku yang sangat aku cintai. Mereka-mereka yang setelah berusaha menghinakan aku. Akan Allah hinakan kematiannya. Bahkan sampai sesudah kematiannya. Dan perkataan Rasul ini ternyata terbukti. Matinya dua orang tokoh yang membenci Rasulullah ini. Tenggelam di dalam tanah. Terhina. Terjerembap dan terpuruk ke dalam kehinaan. Sabar Rasulullah. Bayangkan kalau ada seorang paman. Saudara kita berbuat kejahatan kepada kita. Yang dalam sebagian riwayat dikatakan. Sampai 15 kali berbuat makar. Kalau kita kan batasnya 3 kali. Kita 3 kali. 3 kali diajak ngaji. Diem. 2 kali diajak ngaji. Jalan duluan. 3 kali diajak ngaji. Bawai lama sih su. Selesai sudah. Betul. Ngajak kita. Yang diajak itu tidak melakukan kejahatan pada kita. Tetapi. Orang yang diajak. Berbuat makar. Berbuat jahat. Bahkan. Endingnya. Sampai ingin melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah. Maka disinilah. Uluran tangan Allah. Pertolongan yang tiada tara. Setelah didiamkan sekian-sekian lama. Mengulang dan mengulang lagi. Akibat kesabaran Rasulullah. Tiada sabar tertinggi. Kecuali sabar Rasulullah. Tiada ujian tertinggi. Kecuali ujian Rasulullah. Siapa diantara kita. Yang mengalami ujian yang tidak dialami Rasulullah. Siapa? Siapa yang pernah ditinggalkan ayah dan ibunya. Ditinggal oleh orang tua. Merajuk kita. Galau kita. Nangis kita. Menjerit kita. Rasulullah. Ditinggal orang tuanya. Pada saat beliau belum mampu mandiri. Sakit. Jadi kalau kita ditinggal orang tua kita. Saat kita sudah dewasa. Sudah bisa kita ngurus adik-adik kita. Sudah kenal kita. Ini baik. Ini buruk. Itu masih lebih baik dari Rasulullah. Berarti penderitaan kita. Tidak sebanding dengan penderitaan. Jadi kita terhibur. Oh Rasulullah saja. Ditinggal ayah dan ibunya saat masih kecil. Tapi saya Alhamdulillah. Ditinggalnya sudah menikah. Oh Rasulullah. Ditinggal oleh orang tuanya. Dan juga oleh ibunya. Pada saat beliau berusia 6 tahun. Tapi saya Alhamdulillah. Usia 10 tahun. 11 tahun. Meskipun belum menikah. Dan banyak saudara. Tidak ada penderitaan. Melebihi penderitaan sakitnya. Ditinggal orang tua. Pada saat kita belum bisa melakukan apa-apa. Dan itu dialami oleh Rasulullah. Siapa diantara kita yang pernah kehilangan anak. Ditinggal wafat oleh anak. Bahkan banyak ibu yang pernah depresi karena anaknya meninggal. Sampai masuk rumah sakit jiwa. Lihat semua putra dan putri Rasulullah wafat. Kecuali Fatimah. 6 bulan setelah beliau wafat. Semuanya wafat. Yang laki-laki wafat. Bahkan beliau. Karena ditinggal anak laki-lakinya. Pada saat usia balita. Beliau diberi gelar. Dipanggil oleh mereka-mereka. Dengan sebutan Abtar. Lihat. Orang yang terputus lewat. Karena bagi mereka pada saat itu. Orang-orang kapir Quraish. Siapa saja laki-laki yang ditinggal wafat. Anak laki-lakinya. Adalah orang yang terputus. Terputus. Tidak ada generasi penerusnya. Itu menurut mereka. Ternyata mereka lah yang terputus. Meskipun punya anak banyak. Tidak perlu galau. Tidak perlu risau. Ketika Allah uji. Dengan hilangnya keturunan kita. Bahwa. Anak. Tidak selalu. Dan tidak selamanya. Bisa menjadi pewaris yang baik. Bagi orang tua. Bahwa. Seseorang bisa selamat. Karena anaknya. Belum tentu. Bahwa. Seseorang bisa bahagia. Kalau punya anak. Belum tentu. Ternyata. Yang banyak curcol. Yang banyak curhat. Yang banyak nulis status. Adalah mereka. Yang diderita. Akibat ulah anak. Siapa sesungguhnya. Yang menjadi abetar. Mereka lah. Yang salah menempatkan nikmat. Sehingga lupa. Kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi tenang saja. Kalau sampai saat ini. Belum dianugerahi anak. Hadir di sini. Anak-anak asuh. Hadir di sini. Para hafid. Para hupad. Yang siap mengumandangkan doa. Bagi seorang ibu. Yang luar biasa. Mensuplai mereka. Untuk makan. Untuk biaya pendidikan. Maka. Kalau tidak memiliki keturunan. Angkatlah mereka. Anak-anak yang di luar rahim. Kita menjadi pewaris-pewaris kita. Banyak mereka. Yang nanti suatu hari. Ketika seorang ibu ini. Baik yang punya anak. Maupun yang tidak punya anak. Saat anaknya lupa mendoakannya. Mereka-mereka mendoakan. Kenapa? Karena mereka tahu. Siapa di antara orang. Yang telah menyebabkan. Uluran tangan Allah. Menjadikan mereka sukses. Ada orang tua. Orang tua asuh. Yang seharusnya. Kenapa peduli? Itu kan anak orang lain. Itu makanya. Rasul sangat memahami sekali. Penderitaan. Anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Maka hati-hati kalau nulis status tentang anak. Hati-hati kalau mengekspos. Mengupload foto-foto kebahagiaan keluarga. Banyak para ibu. Yang ingin sekali foto bersama dengan anaknya. Tetapi anaknya sudah dipanggil oleh Allah. Hati-hati dengan yang bangga dengan anak-anaknya. Banyak yang menyaksikan adegan ini. Sedang diuji dengan anak-anak yang tidak sesuai dengan harapan. Pahami perasaan orang lain. Begitulah derita rosul. Siapa di antara kita yang didera dengan kemiskinan? Kita berkata, akulah orang termiskin di dunia. Bahkan cinta saja. Tenggelam. Aku tidak punya rasa itu. Kenapa? Karena aku perempuan miskin. Perempuan miskin. Tidak layak dicintai oleh laki-laki kaya. Siapa bilang? Itu gagal paham. Buktinya. Banyak perempuan-perempuan yang miskin harta. Tapi dia kaya jiwa. Dan setelah menikah. Justru dia lebih kaya. Dari perempuan yang punya kekayaan. Milik ayahnya. Maka. Jangan kau pandang sebelah mata. Perempuan-perempuan yang tidak berharta. Bisa jadi. Kemiskinannya. Akan membuat. Engkau wahai laki-laki. Menjadi kaya raya. Optimis. Kenapa? Kemiskinan pernah dirasakan Rasulullah. Kita miskin. Alhamdulillah. Bisa bawa dagangan ke majelis taklim. Sambil ngaji. Sambil dagang. Boleh. Boleh. Cuma kalau ngajinya di masjid. Dagangnya di luar. Siapa bilang ngaji tidak boleh dagang. Boleh. Tapi jangan dagang sambil ngaji. Iya. Boleh ngaji sambil dagang. Boleh. Tapi dagangnya setelah. Ngaji. Tidak ada sambilan. Kenapa? Karena Allah berikan riski di sini. Berpasar-pasarkan susah. Ada kemampuan kita. Dagang ke majelis. Dagang online. Apalagi suami tidak bekerja. Ada peluang. Jual sedikit tanah. Kredit mobil. Bisa. Gokar. Motor. Bisa. Gojek. Tapi Rasulullah. Apa profesinya? Apa? Menggembala. Apakah bisa hasilnya tiap hari? Eh? Kalau gojek udah jelas. Diam aja di depan. Apalagi pas turun pengajian. Sebentar juga nyampe. Masuk itu. Tapi Rasulullah. Tidak punya. Menggembala. Apakah penggembala itu setiap hari menghasilkan uang? Tidak. Beliau menggembala. Rejeki yang tak pasti. Kemiskinan yang paling dirasakan pahit oleh Rasulullah adalah. Miskin. Rumah tangganya miskin. Masya Allah. Belum pernah kita itu. Tidak masak. Kemudian suami. Nerima itu makan lauk pakai cuka. Ada gak suami-suami disini dikasih cuka? Rasulullah pulang dari masjid. Tidak ada makanan. Cuma ada. Makanan pokoknya. Tapi tidak ada lauknya. Kata Rasulullah. Ya sudah lah. Punya apa di dapur? Enggak ada ya Rasulullah. Bagaimana dengan cuka? Ada. Rasulullah makan dengan cuka. Suatu hari Rasulullah pulang dari masjid. Semua. Banyak istrinya Rasulullah. Tapi pernah suatu hari. Di antara semua istri-istrinya. Enggak ada persediaan makanan. Ya Allah. Ke rumah ibu Aisyah. Enggak ada makanan ya Rasulullah. Ke rumah ibu Hafsa. Enggak ada makanan. Ketempat istri yang lain. Tidak ada makanan. Kira-kira. Kalau sekarang. Beristri empat. Empat-empatnya dapurnya. Enggak ada makanan. Diceraikan mendadak mereka. Jumlahnya doang banyak. Tetapi Rasulullah. Beriki beliau sedang mencari-cari makanan. Kesana tidak ada. Kesana tidak ada. Lalu beliau berkata. Ya sudahlah. Berarti aku puasa. Itu makanya. Bedanya puasa sunnah dengan puasa wajib. Di niat. Puasa sunnah boleh niatnya dadakan. Tadinya mau ngaji. Ngaji hari Senin. Mau puasa. Tidak jadilah. Karena ada yang mau ulang tahun. Mau traktir. Tidak jadi. Dipuasa ya. Sayang-sayang. Ulang tahun. Satu tahun sekali. Iya. Tiba-tiba. Udah nyampe pengajian. Dapat kabar yang ulang tahun sakit. Jadi traktirannya kagak jadi. Niat lagi. Ah ya Allah. Tadi malam. Udah inget. Enggak mau puasa Senin. Karena mau ada traktiran. Karena yang mau traktir sakit. Puasa lagi dah. Boleh? Boleh. Boleh. Niat lagi. Boleh. Sama. Sama begitu kebalikannya. Hari Kamis. Lanjut mau puasa. Tapi saya kata suami gini. Mama. Besok tuh Papa hari Kamis tuh cuti. Jangan puasa lah. Mengganggu. Mengganggu apa? Ia mengganggu kemauan Papa ini. Hari Kamis kan jarang-jarang ada di rumah. Dia rencana cuti Kamis. Kita niat kagak. Kan itu permintaan suami. Taat ini. Istri ini. Istri ya taat. Kan. Ustaz seneng banget ya. Kalau lagi ngebahas masalah ini. Tidak jadi puasa. Karena suaminya hari Kamis ada di rumah. Akhirnya. Sudah hajat. Cuti. Tiba-tiba habis subuh. Ditelepon sama bos ada WA. Harus masuk kantor. Karena tiba-tiba. Ada audit mendadak ini ya. Atau yang bagi guru kepala sekolah. Ada akreditasi dari pusat. Mau meninjau. Wah. Dia pergi. Kita ditinggalkan. Dalam niat puasa yang sudah kita batalkan. Boleh gak dadak kita berubah? Ya Allah. Karena ini yang hajat. Enggak jadi. Orangnya pergi. Saya niat puasa kemis. Boleh? Boleh. Boleh. Nanti kalau dia tiba-tiba pulang jam 12. Batalin. Ya Allah. Buka zuhur. Betul. Ya Allah. Rasulullah langsung berkata. Ya sudahlah. Kalau begitu aku puasa. Masya Allah. Rasulullah puasa. Suatu hari. Ada tamu. Masya Allah. Nah ini. Ini baru Nabi Nuh. Nah ini kelebihannya. Yang pertama dibanding Nabi Nuh. Rasulullah sabar. Walaupun singkat. Akhirnya sukses dakwanya. Yang kedua. Kita mau banding dengan ulul azmi. Setelah Nabi Nuh siapa? Nabi Ibrahim. Apa ujian Nabi Ibrahim? Apa ujian Nabi Ibrahim? Diuji dengan menyembeleh? Ibrahim. Eh Ismail putranya. Wafat enggak Ismailnya. Rasulullah. Memang tidak ada ujian menyembeleh putranya Rasulullah. Tetapi putra-putra Rasulullah wafat. Kalau Nabi Ibrahim. Hanya isyarat mimpi. Di menyembeleh Nabi Ismail. Tapi ternyata. Ismail tidak wafat. Bahkan Rasulullah adalah garis keturunan Nabi Ismail. Lebih pedih mana? Lebih menderita mana? Rasulullah. Qasim. Ali. Abdullah. Tidak ada lagi dalam pandangan mata Rasulullah. Ngawinin anak laki-laki. Tidak ada. Maka laki-laki yang dicintainya adalah. Pertama Abu Bakar. Kedua. Menantunya Ali. Karena cintanya pada putra-putranya. Lebih cinta Allah. Mengambil mereka-mereka. Di sisi Rasulullah. Tapi Ismail. Tumbuh besar. Menjadi seorang Nabi. Berumah tangga. Berketurunan. Tidak jadi disembeleh. Maka itulah. Yang membuat Rasulullah. Lebih terpilih. Di antara. Para ambia-ambia yang lain. Ujiannya. Apalagi. Ujian Nabi Ibrahim. Banyak-banyak. Tapi semua dialami oleh Rasulullah. Singkat. Yang berikutnya siapa setelah Nabi Ibrahim. Apa kelebihan Nabi Musa. Tongkatnya terbelah. Di depan. Rombongan Pir'aun. Di belakang. Laut. Mau kemana kita lari. Sampai-sampai pengikutnya. Ya Musa. Ente bener ini bisa nyelamatin kita. Di situ masih ada keraguan. Bukankah kita juga begitu. Jolong terus. Pak. Ini bener alamatnya Pak. Jangan-jangan kita nyasar. Sudah pakai map tapi masih ragu. Namanya juga map. Ya kan. Pakai satelit. Pernah menuju ke sebuah majelis. Nggak tahu tuanya ke empang. Lah. Mana jamaahnya ini. Bisa pengaruh karena apa. Sinyal. Jadi pengaruh sama mapnya. Begitu pengikutnya sampai di depan. Berkata. Musa. Betul kita akan selamat. Allah perintahkan Nabi Musa melalui tongkatnya bisa. Rasulullah. Apa. Apa. Rasulullah apa. Ini kan lagi menanding-nanding. Bisa selamat itu umat Nabi Musa dari kejaran Piraun. Apa kelebihan Rasulullah SAW. Rasulullah juga sama. Pernah mengetukkan tongkatnya ke batu. Dan tujuh lubang batu. Eh sebelas. Sebelas lubang batu itu. Dua belas. Dua belasnya keluar air. Masih-masih kafilah. Bisa menikmati mata air. Diketuk oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah. Bukan membendung air. Tapi mengeluarkan air batu itu. Lebih susah mana. Mengeluarkan apa membendung. Meluarkan. Ini logika kita. Lagi bicara tentang cinta kepada Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah betul. Ada lagi. Bukan cuma. Batu yang mengucur air. Bulan dibelah sama Rasulullah. Satu tetap di atas. Satu kepangkuan beliau. Bermaksud apa? Bermaksud meyakinankan kepada kita. Bahwa Rasulullah. Rasulullah diberikan. Yang selalu lebih dari para ambia-ambia terdahulu. Inilah yang menjadi pelajaran buat kita semua. Ibu yang dirahmati Allah. Akhwati pilla rahimahunna Allah. Mampukah? Ibu-ibu mengeluarkan kembali kisah ini kepada putera dan putrinya? Insya Allah. Supaya mereka tidak tergila-gila kepada idola-idola yang sedang berkembang sekarang ini. Kadang-kadang kita bingung. Ngeliat anak laki-laki. Kok gayanya tidak mirip bapaknya? Bapaknya belah rambutnya di tengah. Kenapa dia ada di sebelah kanan? Iya. Bapaknya kalau cukur rambut itu betul normal laki-laki. Ini kenapa anaknya cukur sebelah doang? Ini enggak. Atau di sini masih ada. Di sini dihabisin. Itu gaya emak. Laki-laki ditindik telinganya. Dipakaikan perhiasan. Padahal bapaknya perhiasannya bukan tindikan emas. Bukan tindikan barang-barang yang digantung di telinganya. Perhiasan ayahnya adalah kopiah. Kopiah haji. Semuanya kopiah hitam. Ini anak mirip siapa? Ternyata yang dia contoh adalah idolanya yang sedang dia gandrungi di. Di gadgetnya. Anak perempuan juga begitu. Ibunya berhijab. Bahkan hijabnya sampai kaki. Tapi kenapa anaknya yang sampai kaki bukan hijabnya. Tapi justru kerudungannya yang pasang bongkar itu jatuh di kaki. Ibunya selalu berkata. Nah, anak perempuan itu diperintahkan oleh Allah menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Tapi apa kata anaknya? Itu kan mamah yang sudah tua. Itu kan mamah yang sudah sebentar lagi mau. Innalilahi. Aku kan masih muda. Mah, sayang kalau ditutup-tutupi. Maka banyak ibu-ibu yang masih menderita. Demi melihat putrinya belum berhijab. Ketika orang lain beramai-ramai mengupload foto bagaimana kecantikan dan manisnya putrinya menggunakan hijab. Bahkan ada ibu-ibu yang saking gembiranya. Gantian berhijab dengan anaknya. Tidak ada ibu yang marah kalau hijabnya dipinjem anaknya. Tapi kalau dipinjem temennya, cemberut dia. Padahal dia sudah niat mau pakai ini ngaji. Tapi anaknya berkata, Mah, jangan pakai hijab itu hari ini aku yang mau pakai. Kira-kira, Ibu ngotok mau ibu yang pakai atau anak ibu? Seneng. Kenapa? Hati rasanya adem melihat anak berbut hijab sama ibu. Tapi di sebelah sana, ada seorang ibu yang sedang nyeri hatinya. Karena sampai saat ini, bahkan sampai menikah, putrinya belum mau menutup auratnya. Kenapa? Karena idolanya bukan ibunya. Idolanya adalah yang ada di gadgetnya. Modis setiap hari ditawarkan menu-menu yang menggairahkan. Dari busana-busana yang begitu mempesona. Busana-busana yang begitu apik mengeksplor aurat. Maka dia lebih cinta kepada idolanya yang ada di gadgetnya. Ketibang ibunya yang sedang berusaha hijrah dengan baik, menjemput hidayah setiap hari. Bahkan si ibu kadang-kadang sampai prustasi. Ya Allah, sampai kapan ujian ini engkau berikan? Malu rasanya. Apalagi teman-teman sering berkata, kamu tuh hebat. Sudah hijrah begitu, kuat dan istiqomah. Tapi ujungnya kagak enak. Tapi ngomong-ngomong, kok anakmu masih seperti itu? Dikasih teh manis. Belakangannya. Begitu kita mau seruput, ternyata di bawahnya ada racun. Itulah ujian. Disitulah tugas kita. Kepada siapa anak-anak ini beridola. Maka, sebagai seorang ibu yang menjadi madrasah utama bagi putra dan putrinya, punya idola Rasulullah. Punya idola para istri-istri Rasulullah. Bagaimana kita mampu menyodorkan kepada mereka, menu yang ini loh nak yang benar. Ini loh yang menjadi tuntunan buat kita. Bukan idola-idolamu yang kau pilih. Rambut ibunya hitam legam. Itu pun hanya dilihat oleh ayahnya seorang. Tapi rambut anaknya, yang nurun dari rambut ibunya, panjang hitam legam, tidak diperuntukkan bagi ayahnya, apalagi bagi kakaknya. Semua dipertontonkan bagi semua laki-laki. Derita berkepanjangan. Kenapa? Karena asupan dunia begitu tajam untuk anak-anak kita. Sementara sang ibu, selalu mencercah dan mencibir orang-orang yang belum hijrah seperti dirinya. Tetapi, kita ternyata belum mampu membawa keluarga kita hijrah secara maksimal. Ini sang idola. Lalu apa harapan kita? Itu makanya kita selalu kumandang sampai berderai air mata. Kenapa? Kenapa engkau ya nabi? Engkau ya rasul? Engkau ya ambia? Engkau adalah seorang murobi yang patut menjadi teladan. Dari dirimu, saudaramu, putra dan putrimu. Semua menjadi idola yang tidak akan pernah punya kekurangan. Di uji dengan situasi apapun tidak ada. Digoncang dengan situasi apapun tidak bisa. Kita umat nabi. Betul. Berjuanglah untuk itu. Kalau Rasulullah sampai dibuli, dicacimaki, pelepisnya berdarah, dakwah untuk umat. Kalau kita lebih mudah dakwah untuk orang lain. Lebih berat dakwah untuk diri sendiri. Anak-anak mau diajak ke jalan Allah. Yang keluar dari mulut mereka adalah kata-kata yang tidak enak. Celetukan. Mama aja yang pakai. Kan mama sudah tua. Sakit rasanya hati? Sakit. Tapi begitulah dakwah. Coba rasakan bagaimana Rasulullah ketika dibuli pada saat Rasulullah mengajak orang beriman. Sakit dicuekin sama anak? Rasulullah lebih sakit. Karena yang mendustai justru bukan anaknya. Tapi orang-orang yang mau diajak ke jalan yang benar. Yang tidak ada hubungan darah. Maka kalau kita berkata, ngapain peduli sama orang lain? Yang penting keluarga saya. Salah kita sebagai umat nabi. Ngapain mikirin istri orang? Yang penting istri saya benar. Tidak masuk kita bagian ke dalam umat nabi. Kalau Rasul mau, cukup Rasul berkata. Istriku sudah salehah. Anakku luar biasa. Iya. Menantuku, sahabatku semua orang-orang soleh. Apalagi yang dipikirkan. Ngapain ngajak-ngajak mereka yang hasilnya adalah dibuli dan disakiti. Kenapa kita mau hidup nyaman padahal sekitar kita belum kenal Allah. Sekitar kita masih jauh dari petunjuk agama. Lalu dengan enak kita berkata, Kalau saya mati nanti, yang doain juga bukan orang lain, yakin anak doain pul. Kalau saya mati nanti, yang nolong juga bukan harta orang lain, yakin harta menolong kita. Semua tentu tidak akan terlepas dari antisipasi orang-orang di luar kita. Ini makanya yang kemarin di kajian Samara. Bunda sampaikan, ada yang otomatis, ada yang manual. Kalau nasab itu otomatis. Ibunya salehah, anaknya salah, kena imbasnya, kena otomatis. Nah, gara-gara, gara-gara, maaf, ya sinyalnya tidak bagus, pesan tidak terkirim. Percuma HP-nya bagus. Itu namanya otomatis. Nah, makanya harus dipelajari dari mulai pemilihan kuota sampai bagaimana kita menggunakannya di sinyal yang tepat. Begitulah namanya link otomatis. Nah, ini link manual. Kita tidak ada hubungan darah. Ibu bapak kita tidak bersaudara. Kita ketemu di majelis. Satu bulan sekali. Coba rasakan dalam hati. Kalau posisi sahabatmu menempati posisi sama dengan saudara kandungmu. Artinya link manual sudah sama kedudukannya dengan link otomatis. Yang kedua. Kalau kehadiran para saudaramu, sahabatmu lebih menempati posisi yang lebih menentramkan ketimbang saudara-saudara kandungmu. Artinya link otomatismu error. Tapi link manualnya yang bagus. Maka sebagai hamba Allah, kita wajib membangun dua link. Yang pertama, link otomatis itu wajib. Yang kedua, link manual penyempurna sebagai seorang muslim. Ini manual. Punya anak cuma dua kan bunda? Iya. Tapi sebogor manggilnya bunda semua. Ini link manual. Punya saudara tidak sejumlah ini saudara kandung. Hanya lima. Tapi ternyata saudara di luar link yang otomatis sudah banyak. Buktinya mana? Kalau sakit, ada yang doakan. Di luar saudara kandung. Mungkin saudara kandung lupa ngedoain. Tapi saudara di luar kandungan yang dibina berdasarkan link non-otomatis. Sudah menempati posisi yang begitu kuat dalam hati. Maka Rasulullah mengatakan, Beramal solehlah. Berbuat kebajikanlah. Maka setelah ayat 40, 41-nya itu. Ditutup dengan perintah untuk banyak mengingat Allah. Disuruh, disuruh kita ingat Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanudhkurullaha dhikram kathira. Lagi galau. Ingat Allah. Ingat bagaimana Rasulullah pernah menderita. Suami. Sudah satu tahun di PHK. Rasulullah. 6 bulan diboykot. 6 bulan. Beliau tidak pikirkan dirinya karena sudah biasa susah. Tapi bagaimana dengan istrinya. The Queen of Mecca. Incesnya orang Quraish. Harus menderita. Begitu nikah dengan dirinya. Itu yang beliau pikirkan. Ibu Khadijah. Pemilik harta kekayaan. Perempuan yang sejak kecil hidup bergelimang kemewahan. Kemudian beliau hidup susah bersama Rasulullah. Sampai makan daun-daunan. Itulah penderitaan yang dirasakan rumah tangga Rasulullah. Fatimah. Pertumbuhannya tidak seperti kita pada masa gadis. Orang tua kita memberi makan 4 sehat 5 sempurna. Fatimah tidak merasakan nikmat makan itu. Apa yang diberikan oleh ayah handanya. Adalah asupan-asupan bergizi. Bukan hanya makanan fisik. Penopang kuat adalah makanan ruh. Maka Fatimah tumbuh menjadi seorang perempuan yang berbeda. Di antara perempuan-perempuan pada masanya. Hingga Rasulullah berkata. Sebaik-baik perempuan langit dan bumi adalah 4 perempuan. Sayangnya tidak ada nama kita di situ. Rasulullah berkata. 4 perempuan terbaik. Sudah kita cari-cari. Nama mungkin mirip tapi kayaknya itu bukan Fatimah kita. Itu adalah Fatimah perempuan kesayangan Rasulullah. Tapi kecerdasan Fatimah melampaui kecerdasan anak-anak gadis pada masanya. Menikah. Menikah. Apakah mewah putri Rasulullah? Coba bayangkan. Saat ini kalau ayahnya punya jabatan, putrinya menikah. Wow. Seperti Cinderella dengan pangeran yang ada dalam cerita dongeng. Apapun bisa terjadi. Berkuda, pangerannya naik di atas kuda. Dia berpakaian seperti seorang bidadari. Tapi Fatimah dipilih oleh Rasulullah s.a.w. Seorang laki-laki miskin. Makanya ketika Fatimah menanjak usia remaja. Semua orang membicarakan kecantikan dan kesalahan Fatimah. Siapapun laki-laki ingin rasanya memiliki Fatimah untuk mempersunting menjadi istrinya. Kenapa? Dia lahir dari nasab yang terbaik pada masa itu. Bahkan ayahnya menjadi penghulu di antara orang-orang terbaik pada masa itu. Kecantikannya. Kesirep semua perempuan pada masanya. Karena dia lahir dari seorang perempuan yang memiliki persona fisik luar biasa. Sudah usia 40 tahun. Tapi begitu banyak pria-pria yang ingin meminangnya. 40 tahun. Bukan sweet 17. Bukan. Ini persona Fatimah. Bahkan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Sama ingin mempersunting Fatimah. Menjadi menantu yang dicintainya. Tetapi apa kata Rasulullah? Tunggu dulu. Fatimah adalah hidupku. Fatimah adalah wanita kesayanganku. Dia adalah wanita terbaik yang akan berada di sisiku nanti. Maka untuk memilih calon suaminya pun aku harus bertanya kepada Allah. Harusnya begitulah cara orang tua kalau memilihkan jodoh untuk putra dan putrinya. Tapi kebanyakan kita tertipu dengan persona dunia. Begitu ada laki-laki kaya tajir melintir. Dekat dengan putri kita. Kita berkata, wow pasti anakku bahagia menikah dengan laki-laki kaya. Ternyata baru nikah empat bulan. Anak kita sudah termehek-mehek. Pulang ke rumah. Mam, kenapa sayang? Ternyata dia tidak kaya. Atau dia kaya mam. Tapi, Masya Allah mam. La ilaha illallah mam. Merinding melihatnya mam. Semua itu hanya kekayaan harta. Tetapi bukan kekayaan jiwa. Dia miskin tutur kata yang panis. Dia miskin cinta dan kasih sayang. Sampai-sampai. Ada seorang laki-laki yang terpikat kepada Fatimah. Tapi dia kubur cintanya. Dia pikir dia tidak layak dan tidak pantas. Bahkan orang lain pun tahu kalau sebetulnya laki-laki ini. Sangat-sangat diterima kalau dia datang kepada Rasulullah. Kenapa? Karena waktu kecil mereka seumur. Waktu kecil sering main bersama. Dari kecil sampai besar mereka adalah teman bermain. Abu Bakar berkata kepada Umar. Kenapa ya? Laki-laki ini kok tidak daftar kepada Rasulullah. Umar berkata. Mungkin karena dia miskin. Jadi dia minder untuk maju ke Rasulullah. Kenapa? Karena untuk nikah itu perlu mas kawin. Kalau begitu kita datangi yuk. Kita bujuk dia supaya mau datang kepada Rasulullah. Kalau alasannya adalah modal. Kita modalin berdua. Datanglah Abu Bakar dan Umar. Ke sebuah ladang yang terhampar. Yang sedang anak muda itu. Menggali, memacul dari ladangnya itu. Sambil berpeluh. Dan dia berkata. Wahai Ali. Berita tentang putri Rasulullah. Yang sedang berbunga-bunga dan sedang tumbuh ranum di tengah kota Makkah. Sudah menjadi dambaan setiap laki-laki. Tapi kenapa engkau adem ayem, Ali? Kenapa? Kenapa engkau tidak menjadi kandidat di antara semua laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Membawa iman. Membawa ketakwaan. Mendengar ucapan Abu Bakar dan Umar. Sebelum dia jawab dengan kata-kata. Ali meneteskan air mata. Sambil dia berkata. Bukan aku tidak mau menjadi kandidat menantu Rasulullah. Bukan aku tidak mau mempersunting Fatimah. Bukan aku tidak punya khayalan dan angan-angan berumah tangga. Bersama perempuan yang aku kenal sejak kecil. Yang aku tahu karakternya sejak masih kecil. Dan kami selalu main bersama. Tapi aku tahu diri. Makanya tahu diri itu penting. Tahu diri itu penting. Jadi jangan selalu mengagung-agungkan terlalu pede. Saya cakep. Itu juga tidak bagus terlalu pede. Coba lihat Ali. Aku tahu diri punya apa aku. Siapa aku. Satu lagi. Meskipun kami bersaudara. Status kami sangat jauh berbeda. Ayahku sudah wafat. Fatimah putri Rasulullah. Sahabat yang kita cintai. Orang utusan Allah. Sementara aku siapa. Masya Allah. Berderai air mata. Umar dan Abu Bakar melihat anak muda ini. Begitu sangat pandai menempatkan diri. Makanya kalau cinta sampai saat ini masih terpending dan tertunda. Itu tandanya. Engkau tahu diri wahai para jelita. Hadanallah wa yakumma ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.